ini minyaknya udah panas ya ini akan saya goreng nah teman-teman ini udah kuning kecoklatan ini udah kering sekali ini aromanya harum sekali ini udah mateng, udah akan saya angkat ya ini lihat, cantik sekali kuningnya ya ini kering teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman ini saya punya bahan 1 ekor ayam ya ini udah saya cuci bersih ya ini ayamnya sekitar 700 gram ukuran sedang ini dadanya saya belah menjadi 2 bagian ya dan saya akan menggunakan bumbu yaitu 1 sendok teh kunyit ya kunyit bubuk 1 sendok makan lada bubuk 1 sendok makan kaldu jamur setengah sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam 1 sendok makan 1 sendok makan ketumbar bubuk 13 butir bawang putih ya ini bawang putihnya udah saya tumbuk halus 1 butir telur dan nanti akan menggunakan tepung tapioca ya ini 125 gram atau secukupnya dan untuk menu berikutnya yaitu ini saya punya bahan 20 cabai merah 20 rawit merah 3 bawang putih 2 buah tomat karena ini kecil kalau besar 1 aja 9 bawang merah 1 sendok makan kaldu jamur 1 sendok makan gula pasir setengah sendok makan garam 2 lembar daun salam 3 papan petai ya ini udah saya siangin udah saya bersihin petainya nanti akan menggunakan ini 1 butir telur untuk ini untuk ayam ya inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe, klik, komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini teman-teman ini sekarang ayam akan saya ini ya akan saya tuang ke mangkok yang agak besar ini semua bumbunya akan saya satukan ke ini ya ke ayam ya akan saya tuang semuanya ini ini ladanya juga ya maaf ketumbarnya juga ya ladanya udah tadi bawang putihnya juga ya yang saya tumbuk saus tiramnya juga ini telurnya yang 1 butir saya masukkan juga sekarang akan saya aduk biar bumbunya meresap ke ayam dan menyatu ini akan saya ini ya aduk dengan menggunakan tangan ini saya udah cuci bersih ini bumbunya udah ini ya udah ngaduk rata ini silahkan di tes rasa ya teman-teman gurih ininya asinnya manisnya ya ini akan saya diamkan selama setengah jam ya akan saya marinasi ini ayamnya yang saya marinasi ya ini udah kurang lebih setengah jam ini sekarang akan saya taburi dengan tepung tapioca tadi ya ini tepungnya saya akan taburi ke sini sekarang akan saya aduk ya akan saya aduk menggunakan tangan ya teman-teman ini sudah terbaluri rata ya teman-teman ya udah rata ini ini akan saya diamkan sebentar ya baru digoreng biar ini maksudnya biar bumbunya meresap ke dalam tepung tapioca nya ini udah cukup ya saya diamin sebentar ya sekarang akan saya goreng akan saya panaskan minyak gorengnya ya saya panaskan wajan dan saya kasih minyak goreng secukupnya ya untuk menggorengnya ini minyaknya udah panas ya ini akan saya goreng ini saya goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman biar matanya sempurna soal ini kan ayamnya mentah ya gak saya rebus dulu ini akan saya balik ya ini di ini ya dibulak balik biar matanya sempurna dan biar keringnya merata nah teman-teman ini udah ini ya ini udah kuning kecoklatan ini udah kering sekali ini aromanya harum sekali ini udah mateng udah akan saya angkat ya ini lihat cantik sekali kuningnya ya ini kering teman-teman ini dilanjut untuk goreng berikutnya ya ini gorengan yang kedua kali ya ini yang gorengan kedua kali juga sama ya teman-teman ya agak ini dibulak balik dan ini matang sempurna ini aromanya harum sekali teman-teman ya aroma bawang putihnya ini gorengan keduanya udah kering ya udah bisa diangkat saya akan menghaluskan bumbu yang menu keduanya ya ini akan saya haluskan ini hasil bumbu yang saya haluskan tadi ya saya panaskan wajan saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya ya ini saya akan tumis bumbu yang saya haluskan tadi akan saya tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang sempurna ya ini udah mulai harum ya akan saya masukkan daun salamnya aromanya udah harum sekali ya ini bumbunya udah kering udah matang sempurna ya sekarang akan saya tuang air saya kasih air 100 ml ya kita aduk ini udah ngaduk rata ya ini apinya kecilkan aja teman-teman saya masukkan bumbu yang lainnya gula, garam kaldu kita aduk apinya kecilkan aja ya saya masukkan petainya ya diaduk ini petainya jangan mateng-mateng ya yang penting layu ini petainya udah layu ya silahkan di tes rasa manis asam asin gurihnya ya disesuaikan dengan selera teman-teman sekarang akan saya matikan api kompornya dan saya akan tuang ke mangkok sambal inilah teman-teman hasil masak saya hari ini ini goreng ayam bumbu bawang putihnya ya lihat teman-teman ini aromanya harum sekali ya gurih lejat dan ini sambal goreng petainya ini menu yang paling nikmat ya yang bikin makan berselera dan ini goreng tepung tempenya ya maaf gak saya videokan goreng tepung tempenya dan saya lengkapi dengan lelaban timunnya inilah teman-teman hasil masak saya hari ini terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman